Intro Pertama yang diinisiatif oleh pihak ketiga yaitu PBB GMKI meminta pemerintah pusat kembalikan hak penantuan nasib orang Papua Baik rekan-rekan sekalian apa yang telah saya sampaikan disini tidak ada tambah maupun kurang Karena ini merupakan aspirasi suara dari teman-teman yang ada di Pansus Saya menghargai sehingga semuanya saya bacakan Demikian dari hasil Pansus 2 Lenggu saya kembalikan Shalom Haleluya Indonesia tanah airku Tanahku sewa airku beding Papua 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 Di media sosial Twitter, beredar video GMKI Papua meminta agar orang Papua diberikan hak menentukan nasib sendiri Teriakan Papua Merdeka juga terdengar dari video tersebut Video diunggah oleh anggota DPR dari fraksi Gerindra, Fadlizon, dan salah satu tokoh Islam di Amerika Serikat asal Indonesia, Imam Shamsi Ali Apa yang terjadi? Ungkap Imam Shamsi Ali di Twitter Jumat lalu Postingan tersebut di tweet ulang atau di retweet oleh Fadlizon dengan mencolek Presiden Jokowi, Menkupul Hukam Mahfud MD, Divisi Humas, Mabes Polri, dan Puspen TNI Benarkah video ini? Tolong direspon Pak Ed Jokowi, Ed Mohfud MD, Ed Divisi Humas Polri, Ed Puspen TNI Ungkap Fadlizon dalam unggahannya tersebut Adapun isi video, cukup mengejutkan Berikut isi lengkap penggalan video berdurasi 50 detik tersebut Bersama yang diinisiatif pihak ketiga yaitu PBB GMKI meminta pemerintah pusat memberikan hak penentuan nasib orang Papua Jelas seorang wanita dari podium di acara Kongres 37 GMKI tersebut Apa yang telah saya sampaikan ini tidak ada ditambah dan dikurang Karena ini merupakan aspirasi teman-teman di Pansus Saya menghargai sehingga semuanya saya bacakan Jelas wanita dalam video itu Demikian hasil Pansus 3 katanya lagi Tak lama kemudian, wanita itu turun dari podium dan memberikan toa kepada panitia lain Indonesia tanah air ku, tanah ku sewa, air ku beli Kata pria tersebut Papua, teriak pria yang diduga moderator acara itu Merdeka, sahut, peserta yang lain Dalam video itu ada tulisan atau spanduk bertuliskan Kongres 37 GMKI di Manokwari, Papua Barat Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Pusat GMKI, Cornelis Garanjinjinai Menegaskan, GMKI akan tetap konsisten mengelawal seluruh agenda pembangunan yang berpihak pada kepentingan nasional Bila ada kebijakan yang melenceng, maka GMKI akan mengkritik dan mengingatkan pemerintah Petakan Cornelis dalam sambutannya di acara pembukaan Kongres GMKI 37 Selasa 24 November di Hotel Astoniu, Kota Injil Manokwari, Papua Barat Kehadiran GMKI dari waktu ke waktu ini juga tentu mengawal agenda-agenda pemerintah Agenda kenegaraan dan kebangsaan kita, katanya Sebagai organisasi pergerakan GMKI terus mengkritisi segera kebijakan peraturan yang menyimpang daripada sendi-sendi kehidupan berbangsa dan tidak pro-rakyat Itu makna kehadiran GMKI mengawal seluruh agenda kebangsaan itu Kata Cornelis di hadapan peserta Kongres Kata Cornelis di hadapan peserta Kongres Terima kasih telah menonton!